Seorang guru ngaji di Jakarta menawarkan hadiah berlibur ke luar negeri demi melatih kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Ia membuat bank sampah agar masyarakat mengumpulkan sampah-sampahnya. Imbalannya, para peserta bisa liburan ke tiga negara sekaligus. Husnul Khotima merupakan salah satu nasabah yang sudah merasakan faedahnya menabung sampah. Hanya dengan menabung sampah selama 12 bulan dengan rata-rata sampah 10 kg sampah yang ditabung perharinya, pada bulan Juli lalu, ia menjadi satu dari 40 orang yang ikut berlibur ke tiga negara dan merasakan nyamannya tidur di hotel berbintang. Kita berhenti dulu dua hari di Singapura, ke Bangkok, di Malaysia itu kita dua hari juga. Hotel, makan, kita jamin dengan restoran, bukan nasib bukus. Terus kita nginep juga bintang empat. Iing Solehir, pencetus bank sampah ini bulan Juli lalu memberangkatkan 40 nasabahnya berlibur ke tiga negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pria berusia 55 tahun ini mendapat ide awal dari ibu-ibu pengikut majelis taklimnya yang menambahkan bisa berlibur ke luar negeri tanpa biaya dari para suami. Tahun ini, Gus Ing membuat program baru berupa ibadah umroh bagi para nasabahnya dengan menabung sampah selama 17 bulan atau nilai sampahnya mencapai 17 juta rupiah dari setiap nasabah. Kami membantu bukan mencari sumber kekayaan. Kami mengembirakan orang-orang itu menabung, jadi sampah itu sudah ditabung, jadi mereka rasa gembira. Tapi kalau kami sipotnya bisnis, otomatis itu kurang. Boleh anda cek dengan harga 5 juta 700, tiga negara itu kurang. Program bank sampah ini tidak hanya memberi keuntungan untuk berlibur ke luar negeri, tapi juga melatih kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta melatih diri untuk giat menabung. Gunawan Sugro, Jakarta